Empat penambang emas tradisional di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, tewas di dalam lubang galian sedalam 17 meter. Korban diduga tewas karena keracunan menghirup asap jenset. Sementara di Banyu Asin, Sumatera Selatan, kepolisian menemukan lebih dari seribu sumur minyak ilegal. Enam orang ditetapkan sebagai tersaga karena kedapatan tangan tengah melakukan pengeboran ilegal. Empat penambang emas ditemukan tewas di dalam lubang tambang emas tradisional pelempit linging Desa Gapit, Kecamatan Empang, Sumbawa. Jenasa mereka terapung di air di dalam lubang tambang. Evakuasi korban berjalan pelik karena kondisi lubang cukup sempit dengan kedalaman 17 meter. Dari kondisi jasad yang sudah membusuk dan temuan mesin jenset di lokasi kejadian, petugas menduga para korban sudah meninggal sekitar lima hari dan disebabkan oleh keracunan asap jenset. Dari empat korban, tiga di antaranya bersaudara. Berdasarkan informasi saksi dan keluarga, keempat korban masuk ke lubang mencari emas pada Jumat 1 Oktober lalu. Tewasnya korban diketahui pada selasa 5 Oktober, saat seorang tetangga korban datang ke lokasi dan mencium bau tak sedap. Berawal dari sebuah bau yang mengingat di dalam sebuah lubang. Ternyata setelah ditrosek, ada empat orang korban di dalam lubang tersebut dan dalam keadaan meninggal. Saat ini keempat jenasa korban telah dibawa keluarganya dan dimakamkan. Sementara lokasi penambangan telah dipasangi garis polisi. Polisi mengimbau warga untuk tidak melakukan penambangan emas secara tradisional karena membahayakan dan mengancam nyawa.